Waktunya Indonesia Mencangka Nah nih Ca, kita kan selalu kedatangan bintang tamu-bintang tamu yang hadir di studio Nah malam hari ini ada seorang wanita yang cantik tapi mukanya tuh jutek banget Ca Iya jadi dia ini terkenal sekali dengan wajah yang arogan Wah ini jangan salah sangka loh ya, belum tentu loh ini Tapi dia mau datang kesini pengen ngobrol langsung sama calon, boleh kita panggil aja? Silahkan, silahkan Ini dia, Asyifa Lati Indonesia, negara ku, bikin tulang ku bersatu sama ku Salon lo sampai kaget loh Salon lo sampai kaget loh Salon lo sampai kaget loh Ini orang-orang yang salah Masa wajah secantik gini kok dibilang jutek gimana? Ya betul-betul, Asyifa ini boleh dibilang Selamat 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 Buruan Sulawesi Utara Sulut Maksudnya gampang ter...sulut? Bapa? Terpancing Gampang termakan Jadi gimana, ini otak Mo none apa? Kalau kesulut itu terpancing, berarti ibu kota pancing mana dahulu ya Pak ? Anda sudah mulai kesaya-sayaan. Jadi gimana cara menghindari? Oh, tips supaya enggak arogan. Biar banyak ketawa aja lah. Kayak aku kan sama calonnya ketawa terus nih. Nah, ini ketawa salah satu cara untuk menghindari kita untuk arogan. Tapi saya jelaskan lebih detail ya. Supaya kita enggak gampang punya sifat arogan. Yang pertama, tipsnya. Itu kita harus menanamkan pada diri kita sendiri. Dan kita harus bikin bahwa kita percaya. Bahwa di atas langit tuh masih ada? Langit! Bapak kan peribahasa bilang apa tadi? Di atas langit? Di atas langit masih ada? Langit! Kok langit? Di atas langit masih ada langit, Pak. Di atas langit masih ada? Masih! Belum kiamat, di atas... Oh, maksudnya calon lagi nanya. Di atas langit masih ada? Di atas langit masih ada? Masih! Masih! Tentu lupa, Pak. Ini bapak pernyataan atau pertanyaan? Calon, 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 tau. Di atas langit masih ada? Masih! Wow! Aku keren kesimpang! Di langit masih ada? Alhamdulillah masih ada. Umbung, Pak. Ada yang mau bertanya, boleh? G? Ya? Saya punya bosnya. Ya? Bos saya itu kalau misalkan jalan, kalau disapa orang, diem. Oh, siapa yang kamu nyapa gitu? Saya nyapa nih, halo bos, selamat pagi bos. Dia malah diem. Kita sapa, diem. Kita sapa, diem. Itu kan arogan tuh. Gimana ya cara kita mengatasinya gitu orangnya kayak gitu? Gini, yang pertama, saya tidak melihat ada masalah sebenarnya dalam pertanyaan Anda. Itu yang pertama. Kedua, Anda juga... Semudah itu bapak menjawab orang jelas dia punya masalah. Itu kan masalah. Bosnya arogan gitu kan gak enak, Pak. Kalau bos arogan. Saya kasih tau. Itu yang pertama. Sebenarnya tidak ada masalah dari pertanyaan Anda. Yang kedua, Anda terlalu cepat menilai bahwa bos Anda itu arogan. Misalnya, kalau Anda jadi bos, ini saya tanya. Anda jadi bos, masuk ke perusahaan Anda, terus ada karyawan. Kan Anda, kita sapa dia diem aja. Apa urusannya bos dengan kita siapa? Maksudnya gimana sih, Pak? Bagaimana sih, Pak? Bos kita siapa? Emang dia harus jawab? Bukan, Cia, maksudnya kita sapa. Bukan kita siapa. Kita siapa. Sapa, Pak, sapa. Sapa, Pak. Halo. Laya kita siapa? Iya. Siapa? Siapa, Pak? Yang dimaksudnya ini siapa? Sapa yang di sapa? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Siapa? Saya mau jelaskan dulu. Berenang gini, Pak. Dijelaskan dulu. Yang di sapa itu siapa? Siapa yang di sapa? Siapa? Siapa? Gakak gini. Salah musik pakai kata sapa. Kita tegur. Nah, ini Anda yang kurang ajar. Kenapa? Nah, apa salahnya? Apakah Anda tegur? Apa? Anda itu harus menegur seseorang yang melakukan kesalahan. Kita salam. Kita, iya, kita salam. Kita hai. Kita hello, Pak. Sehello. Kok mereka banyak maunya ke bose ya, Caya? Yang benar mau diapain sih, bos tadi. Biar dia bingung nih, bosnya. Nanti bosnya malah bingung. Ya udah, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Mana ini benar-benar yang menemukan. Yang benar-benar itu. Bentuk perayaan, ekspresi kegembiraan kita untuk merayakan. Bentuknya macam-macam. Bahkan mungkin ada yang perlu diperbaiki. Misalnya, lomba balap karung. Karena dulu pakaian baju aja. Pake karung? Saat zaman Jepang itu dari karung. Nah, itu yang mulai kita rubah. Mental itu yang kita perdebal. Bukan bagaimana kita merasakan itu, tapi bagaimana kita berempati sehingga kita bersemangat untuk menghargai perjuangan para pendahulu kita. Jadi, rayakan kemerdekaan. Jangan mikirin perang. Jangan mikirin lomba. Tapi mikirin apa yang harus Anda berikan kepada bangsa ini. Wah, liatkan sekali. Dari seribu kata-kata, baru ini yang paling benar. Jarang loh, saya benar ini. Jarang ya, Caya, benar ya. Tapi gak ada lucunya, Cak. Gak ada lucunya. Masih protes, minta lucu. Lucunya digumpulkan di segmen berikutnya. Oke, kalau gitu nih, setelah ini kita akan mencari tahu seberapa tahu kalian tadi tentang tema-tema yang dijelaskan oleh Cak Lontong. Makanya nih, jangan kemana-mana ya, Caya. Karena Cak akan memberikan quote-quote untuk Cak Lontong. Nah, ini ada lagi quote. Tadi saya angkat dari Presiden pertama Republik Indonesia. Ini dari Wakil Presiden pertama. Bung Hatta pernah mengatakan, hanya ada satu negara yang pantas jadi negaraku. Itu tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Oke, masih banyak hal menarik lainnya yang akan kita bahas. Makanya tetap di WB Walk to Indonesia. Bon, canggih! Kita dulu pernah dijajah, sebutlah Belanda. Iya. Sekian ratus tahun. Sebenarnya kita gak menderita-menderita amat loh. Kenapa, Cak? Lebih bayangkan. Kita dijajah sekian ratus tahun. Itu sebenarnya orang Belanda dan peribumi kita. Lebih banyak peribumi kita. Betul gak jumlahnya? Betul, betul. Gak terlalu menderita. Bayangkan di negara Belanda sendiri. Itu isinya penjajah semua loh. Apa gak lebih menderita? Terima kasih telah menonton!